Intro Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jambi melakukan kunjungan ke kantor PBNU pada Rabu 11 Oktober 2023 Didatangan rombongan PBNU Jambi diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU G.I. Haji Yahya Khulil Staguf Didamping oleh Wakil Ketua Umum PBNU G.I. Haji Amin Said Husni serta Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Haji Suleman Tanjung di gedung PBNU Lantai 3 Jalan Kramatrai No. 164 Jakarta Pusat Ketua PBNU Jambi Haji Iskandar Nasution mengatakan kedatangan PBNU Jambi adalah dalam rangka menjalin silaturahim serta meminta arahan terkait program dan kebijakan yang telah diinstruksikan PBNU kepada PBNU Jambi Alhamdulillah kami dapat diterima Ketua Umum harapan yang sudah lama kami tunggu dan hari ini kami dapat bersihaturahmi dan bertata muka dan saling menyampaikan beberapa hal dan darahan dari Pak Ketua Umum kepada kami ada beberapa hal memang yang kebijakan-kebijakan program PBNU yang harus kami laksanakan di PBNU Jambi yaitu salah satunya kaderisasi dan juga gerakan keluarga masalah dan juga konsolidasi organisasi dan juga pertemuan rutin forum pertemuan rutin dengan pengurus cabang dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan program PBNU yang memang secara prioritas harus kami laksanakan di PBNU dan pengurus cabang se-provinsi Jambi Saat dimintai keterangan terkait sikap politik PBNU menjelang pemilu 2024 Haji Iskandar mengungkapkan PBNU Jambi akan mengikuti apa yang menjadi keputusan PBNU arahan dari Pak Ketua Umum kita disuruh menunggu PBNU Jambi menunggu, menunggu nanti arahan dari proisahan PBNU kepada Ketua Umum ke PBNU nanti Ketua Umum akan memberikan arahan kepada PBNU dan PJNU seluruh Indonesia Sementara itu Roy Syuryah PBNU Jambi Kiai Haji Muhammad Ishak Ht menegaskan PBNU Jambi siap untuk melaksanakan seluruh program prioritas dari PBNU siap untuk melaksanakan program prioritas dari PBNU antara lain masalah keluarga masalah dan juga alakoh pergi peradaban yang insya Allah itu akan kita tempatkan di Pondok Pesantren di Jambi insya Allah kepada Pesantren kami mendukung dan dalam rangka persiapan itu kita sudah menerbitkan ASK ke pengurusan RMI Pondok Pesantren Se-Probusi Jambi Di kesempatan yang sama wasekjen PBNU Haji Suleiman Tanjung menyampaikan pesan dari Ketua Umum bahwa dalam waktu satu tahun ke depan PBNU Jambi harus melakukan pertemuan dengan PCNU Se-Jambi terkait dengan upgrading pengurus dan konsolidasi organisasi Ketua Umum menyampaikan dalam jangka satu tahun ke depan atau minimal 4 bulan itu ada pertemuan antara PWNU dengan cabang-cabang terkait dengan upgrading pengurus dan akan membicarakan konsolidasi kepengurusan di Jambi TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton!